Intro Saya berada di desa Jagaraga, Buleleng, dekat kota besar Singaraja, ada di Bali. Nah, Jagaraga ini terkenal karena pernah ada peperangan habis-habisan melawan Belanda yang dikenal dengan nama Puputan Jagaraga. Puputan artinya putus atau habis atau mati. Jadi dapat peperangan habis-habisan sampai mati. Itu terjadi karena di Bali berlaku adat yang namanya hukum tawan karang. Kalau ada kapal Belanda terdampar, maka kapal berserta seluruh isinya menjadi hak keluarga raja. Nah, tentu Belanda nggak suka dengan hukum ini. Dan dia mau menghapuskan hukum tawan karang ini. Tetapi seorang raja yang bernama, atau patih sebenarnya ya, panglima perang yang bernama Ikusti Ketut Jelantik. Yang berkata, selama saya masih hidup, maka hukum itu tetap berlaku. Belanda marah dan dia menggempur kota ini 1846. Bisa dipatahkan. 1848, Belanda menggempur lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Dan tetap bisa dikalahkan. Tapi 1849, Belanda mengerahkan seluruh tentara yang ada di Pulau Bali. Menambah dengan pengebom-pengebom dari Makassar. Dan Ikusti Ngorah Jelantik memimpin perang bersama seluruh rakyatnya, habis-habisan mempertahankan hukum adat Bali. Maka dikenallah yang namanya Puputan Jaga Raga. Mengenang kisah heroik kepahlawanannya, maka pemerintah menganugerahkan kepahlawanan nasional kepada Ikusti Ketut Jelantik sebagai salah satu pahlawan nasional. Mereka mempertahankan dengan nyawanya budaya adat. Maka kita seharusnya generasi muda menghargai nyawa mereka dengan memelihara budaya-budaya kita. Saya berada di Pelabuhan Buleleng. Ini pada zaman dulu adalah pelabuhan dagang yang pernah dikempur habis-habisan oleh pemerintah Belanda dan Ikusti Ketut Jelantik mempertahankannya sampai darah yang penghabisan. Kalau para pahlawan perang sampai mati, tentu kita generasi sekarang tidak perlu sampai mati. Tapi kita habis-habisan sampai hidup. Karena itu mari kita bekerja, berkarya habis-habisan, berkarir habis-habisan, mengabdi, melayani habis-habisan. Jangan korupsi habis-habisan. Itu namanya mengkhianati darah pahlawan dan terkutuklah para koruptor. Tapi kalau orang-orang muda generasi hari ini mau terinspirasi oleh kisah heroik para pahlawan dan menghidupi, menjalaninya untuk bekerja habis-habisan, berkarya habis-habisan, maka saya percaya itulah yang akan menghantar saya dan Anda menuju sukses. Karena itulah sebenarnya kesungguhan, pantang menyerah, gigih ulet, habis-habisan sampai berhasil. Habis-habisan sampai hidup. Jalanin hal ini, warisi, heroik kepahlawanan untuk hidup saat ini. Dan itu pasti membuat kita, saya, dan Anda berhasil. Salam dasyat luar biasa. Terima kasih telah menonton!